Intro Beginilah kondisi jalan yang menghubungkan tiga desa, yakni desa terentang baru, jangga baru, serta bulian baru. Jalan sepanjang lebih dari 30 km itu kondisinya amat memprihatinkan. Kondisi jalan yang berlubang dan licin sangat membahayakan pengendara, baik mobil maupun motor yang melewatinya. Terutama saat musim hujan seperti saat ini, lubang akan semakin dalam dan tergenang air, sehingga sangat berbahaya bagi pengendara yang belum mengetahui kondisi jalan yang sebenarnya. Bahkan akibat kondisi ini sudah banyak kendaraan yang terguling. Dan perlu diketahui, jalan yang dibangun dengan anggaran mencapai miliaran rupiah dari APBD Kabupaten Batang hari ini hanya bertahan satu tahun semenjak di aspal dan di tahun berikutnya, kondisi sudah mulai retak dan berlubang. Dan semakin parah hingga saat ini. Akan tetapi pemerintah daerah belum juga bergerak untuk memperbaikinya. Menurut warga, kondisi ini semakin diperparah dengan adanya truk yang membawa kelapa sawit milik perusahaan BUMN yang melebihi tonasi jalan, sehingga semakin mempercepat kerusakan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan ini dan menegur perusahaan yang bersangkutan, agar truk yang membawa sawit tidak lagi melebihi tonasi yang telah ditentukan, sehingga aktivitas warga semakin lancar. Dari Jambi, Alex Zulfitor Tribrata TV Salam Tribrata